Halo semua, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara setting modem Fibro Home HG6145F untuk akses point voucheran. Langkah yang pertama, kita colokan kabelan dari modem ke laptop. Kita buka browser yang ada di PC atau laptop kita, kita masukkan IP 192.168.1.1. Username, kita isi admin. Dan password, nanti bisa dilihat di link deskripsi. Login. Langkah yang pertama, kita klik network. Pilih advance. Kita ganti nama wifi sesuai keinginan kita. Kali ini saya beri contoh nama lshahril.net Sekuriti kita open system karena ini buat voucheran. Lalu klik apply Lanjut ke WPS WPS kita disable Klik apply Lanjut ke broadband setting Klik add Service tip internet Connecting tipe bridge Connecting tipe bridge Filing ID kita isi 409 409 Dinding kita cek list semua Dinding kita cek list semua Klik apply Lalu Lalu TR6069 yang bawaan kita centang Klik di atas centang Lalu kita hapus Lalu kita hapus Klik delete Loading Kita tunggu Lalu 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 Lanjut Lanjut ke LAN setting Lanjut ke LAN setting Sekuriti Pastikan Cintang Cintang Lalu 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 Apply Setelah ke security Ke management Pilih davis management Lalu reboot Sampai disini Settingan sudah selesai Dan bisa Dicoba Sambungkan ke mikrotik Tampak Oke, kita akan coba hasilnya Kita masuk ke wifi elsahril.net Sambungkan Nah, sudah berhasil Dan hasilnya bisa login ke elsahril.net Kita coba klik gratis Untuk mengecek sambungan jaringannya Kita coba youtube Sudah bisa Silakan teman-teman yang mau mencoba Misal ada yang kurang jelas Atau yang ingin ditanyakan Silakan ke kolom komen Terima kasih